Hari ini kita akan bahas mesin espresso yang harganya hanya Rp800.000an. Kita akan lihat apakah mesin ini mampu bekerja keras. Dan di video kali ini kita akan membuat langsung 5 espresso. Dan apakah mesin ini juga sanggup membuat cafe latte? Atau malah gue yang nggak sanggup bikin cafe latte-nya. Dan ternyata power meter ini sudah memiliki fitur KWH meter. Jadi kita akan menghitung berapa biaya listrik yang dibutuhkan oleh mesin ini untuk membuat 5 cup espresso. Simak terus ya. Oke ini dia barangnya. Langsung kita bongkar. Ini barang masih fresh banget. Belum dibongkar sama sekali. Sekarang kita coba langsung unboxing. Ternyata ada dus yang bagusnya di dalam. Oke kita langsung lihat dulu spesifikasinya. Ternyata ini tipenya adalah FCM5013B dari Ferrativeru. Sama mereknya dengan mesin yang kemarin kita review. Mesinnya ini mengingatkan saya pada mesin rumahan saya yang pertama kali yaitu merek Delongi. Dimana saya disitu tidak pernah bisa membuat cafe latte. Apakah di mesin ini bisa? Kita lihat. Isinya. Ada kartu garansi dan manual book. Kemudian ini dia. Ini otas bukan ya. Otasnya. Paling enak memang bongkar-bongkar mesin baru. Rasanya anjim banget. Sampingnya ada porta-filter. Oh ini ada temper dengan sendok kopinya. Kemudian. Apalagi ini ya. Oke porta-filternya. Porta-filternya enteng banget. Dan ini kok ini gampang banget itu ya. Oh makanya ini ada giniannya. Jadi kalau kayak nggak ada press-pressannya gitu loh. Kemudian kita buka-buka-buka. Ini kita pinggir dulu. Tadi kita sudah lakukan unboxing. Sekarang kita akan lihat mesin ini punya fitur dan fasilitas apa saja. Pertama ini kita lihat disini ada. Saya pikir tadinya ini bar meter. Tapi ini kalau dilihat dari tulisannya ada derajat Celsius. Ini sepertinya temperatur. Tapi oke. Jadi kita bisa tahu berapa temperatur air yang ada di dalam ini. Kemudian disini ada tiga tombol. Ini sepertinya tombol on-off. Kemudian disini tombol untuk bikin cappuccino. Dan ini untuk steamer. Berarti dia hanya punya single boiler. Dan harus gantian nih. Antara kalau mau bikin cappuccino. Mau bikin espresso. Pencet yang tengah dulu. Kalau mau bikin steamer. Pencet tombol steamernya dulu. Kemudian di sampingnya. Sama. Standar ada knob untuk buka tutup steamernya. Nah cuma ini nih. Steamernya tuh pendek banget. Dan ini bisa dilepas. Ini kalau di mesin saya yang lama. Ini kalau dipasang. Ini jadinya cappuccino. Ngebusa banget. Kalau dilepas. Kemungkinan bisa untuk bikin latte. Disini sudah ada anti panasnya. Kemudian water tanknya. Dari samping bukanya. Selangnya. Tapi dia ini. Selangnya kelihatan begini. Jadi kalau mau masukin tuh. Harus hati-hati nih. Harus selangnya dulu. Kemudian ini berapa liter ya. Kita coba lanti. Kemudian ini dip traynya. Kecil. Ya jangan harap ada buangan air otomatisnya ya. Karena ini kan sekali bikin ya. Paling 1-2 gelas. Kemudian ini dipraynya kecil. Oke langsung kita buka dulu. Nggak ada kelihatan baru. Kemudian langsung kita coba isi air dulu. Saya sudah ada air. Ini air matang. Ini sekitar 1,5 liter. Kita lihat dia. Ininya seperti apa. Berarti sekitar. Lebih kurang 1 liter kayaknya ya. Saya belum baca spesifikasinya. Gue belum baca spesifikasinya sih. Tapi kita coba saja. Kan kita pakai sotoy-sotoyan. Mudah-mudahan bisa. Nah ini PR juga nih. Masukinnya nih. Uduh. Uh tuh kan. Tetap. Oke. Sekarang kita nyalakan. Seperti janji gue tadi. Gue bakal pasang wattmeter ini. Terima kasih telah menonton. Oke sekarang langsung kita coba nyalakan mesin ini. Dan kita langsung pantau berapa daya yang dibutuhkan oleh mesin ini. Mulai dari on, dari awal, sampai dengan stand by, dan sampai dengan pembuatan ekspresonya. Kita langsung colok saja. Kita hidupkan. Kita hidupkan. Kemudian. Kita nyalakan. Nyalainnya mana ya? Oh ini. Tus. Oke. Dia mompah airnya dulu. Seperti biasa. Sama lah standar kayak. Oke mesin lainnya. 17 detik, 18, 19. Katanya sih 45 detik sampai dengan stand by. Tapi gak tau. Kita coba aja. Wop, 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 konetes. Woh. Pencet. Salah. Waduh. Tapi udah anget ini air ini. Nah ini suhunya naik terus. 40 sampai berapa dia ya. Standarnya kan kalau gak salah buat ekspreso itu 90an ya. 80 stand by. Ini di ekspreso harusnya di yang kap merah ini. 22. 55 detik. Oke 1 menit. 800 watt. Listriknya. Dia claimnya berapa ya? Dia claimnya sih sekitar 1000. Tapi ini kebaca di kita itu 800 watt. Kalau udah stand by dia apa ya? Harusnya lampu ini nyala nih. Sambil kita tunggu. Kita bikin kopinya dulu. Kita coba bikin kopinya yang double. Kita akan giling kopi menggunakan Baradzah. Grinder kesayangan. Iyalah. Satu-satunya. Kita akan coba pakai di gilingan lima. Yang lima kali ya. Kita coba tiga dulu. Dan apakah ini bisa masuk? Ternyata terlalu nge-press. Jadi si porta filternya ini agak nge-press juga sih. Tapi bisa masuk. Saya coba bersihkan dulu ya. Kita coba bersihkan dulu. Aduh. Jatuh. Kita coba giling 17 gram dulu. Apakah dia mampu? Ini sudah nyala merah. Merah. Ternyata tadi gue salah pencet. Untuk steamer-nya gue nyalain. Akibatnya dia berusaha untuk lebih panas lagi dari espresso. Tapi sekarang udah dimatikan. Harusnya dia turun lagi nih suhunya. Ternyata 17 gram itu terlalu penuh. Kita coba kurangin dulu sekitar segini ya. Ini gak tau nih jadinya berapa. Tadi sekitar 17, mungkin sekitar 15 gram-an ya. Mungkin coba kita tamping. Tapi tampingnya gak terlalu pas banget ternyata nih. Jadi tampingnya, tempernya itu dia agak longgar. Cuman kita coba lihat aja ya hasilnya ya. Oke. Kemudian ini dikunci ya. Ini kenapa longgar ya? Oke. Kita coba. Kita clashing dulu sebentar. Kita lihat hasilnya. Ini pertama kali kita coba nyalakan. Kita buat espresso. Langsung kita lihat hasilnya. Suhunya turun langsung. Wow. Keluar dia. Wuh. Ih keren cuy. Keren loh. Tapi ini kayaknya terlalu halus ya. Nanti coba kita agak kasarin lagi ya. Ini tapi kremanya dapet banget. Dapet banget kremanya. Sampai double shoot. Suhunya langsung turun nih. Cepet banget suhunya turun ya. Oke. Dayanya cuma 2 Watt. Standbynya dia 22 Watt. Oke. Ini dia hasilnya. Keren. Kremanya dapet banget. Tapi ini terlalu halus. Saya coba kasarin lagi. Oke. Ini percobaan pertama. Kita kumpul dan kita tampung dulu. Seperti janji saya kita akan bikin 5 kali. Mana gini. Ini saya butuh beginian. Kita tampung dulu di sini. Kita tampung dulu di sini. Oke. Kemudian gue mau lihat ininya nih. Oh becek banget. Hasilnya seperti ini nih. Ini gak tau kebanyakan apa gimana ya. Allah Akbar. Lepas. Panas cuy. Jadi kalau mau ini hati-hati nih. Lepas nih. Jadi harus dikunci dulu. Aduh. Jadi kalau mau ngeknocking. Ini harus diginiin dulu nih. Baru kita knocking. Cuman hasilnya ini ya. Enggak seperti mesin yang pressure. Yang mesin yang kemarin. Jadi enggak. Enggak apa namanya. Enggak ngepress. Oke langsung kita percobaan yang kedua. Ini. Buat gue sih ini cukup PR juga ya. Ininya ya. Porta filternya ya. Kenapa begini ya. Harus dipegangin. Jadi dia enggak ada. Kalau yang mesin-mesin yang lain kan ada kayak pressnya gitu ya. Apa gue ada yang salah ya. Oke percobaan kedua. Kita coba kasarin. Tadi agak-agak mampet. Kita coba kasarin tadi di nomor 2. Sekarang kita coba di nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 5. Nomor 4. Sekarang kita coba di nomor 4. Oh iya dia bisa sih ini sampai penuh lagi. Tapi enggak apa-apa kita coba aja ya. Di 10 gram. Flashin dulu. Wah nempel banget tadi sampai penuhan berarti tadi. Oke. Kita coba yang kedua. Sambil gue timer ya. Sambil gue timer ya. Keluar pertamanya berapa detik. 5, 6, 7, 8, 9, 10 detik. Dia baru keluar tapi ini masih mampet. Oh enggak juga cuy. 10, 15, 16, 17. Kalau buat gue ini kremanya kayaknya oke banget sih. 26. 30 detik. 30 detik. Dapatnya single shoot. Ini berapa shoot ya? Begini ya. Cuman lihat netesnya lama banget keluar ini. Ini lusaknya itu. Oke. Ini hasilnya. Gue coba ya. Ini sih. Ini robusta loh. Kopi robusta. Kayaknya buat kopi susu enak banget. Percobaan kedua. Oke. Kita coba yang ketiga. Gimana dia hasilnya? Nah ini gue enggak tahu nih. Hasilnya tuh kok kayak bubur gitu ya. Apa kita coba kasarin lagi ya? Sekarang gue coba kasarin lagi ya. Tuh. Nempel. Jadi hasil Ampas Espresso-nya itu enggak kayak mesin yang Verratti Ferru 3200. Kalau itu kan langsung digetok langsung. Plok. Berbentuk brownies. Kalau ini enggak. Jadi kayak bubur. Coba gue kasarin naikin dua lagi. Lima. Enam. Tapi gue tampingnya agak keras. Sepuluh. Kita bikin coba dua belas ya. Percobaan ketiga. Kita coba bikin dua belas gram. Dua belas gram. Apakah masih mampu? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat datang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. flushing udah gak udah gak sekotor yang pertama tadi jadi dia gak terlalu nempel oke kita coba sekarang timbang reelnya ya oke percobaan ketiga langsung nyalain timer jadi katanya sih yang bagus itu espresso itu keluar pertama itu sekitar 7-10 detik tapi ini tetap di 10 detik dia baru keluar dan ini kita coba di 30 detik hasilnya berapa yes pas 30 12 gram 30 jadinya 40 ketika diberhentikan dia di tadi di 29an begitu bener-bener tetesannya habis di 42 gram artinya kalau lo mau jadiin dia 30 gram harus hati-hati mulai ancang-ancang tuh dari sekitar mungkin 20 gram atau di 25 gram udah di stop oke ini hasil percobaan yang keberapa tadi bro ketiga ya ketiga untuk percobaan ketiga ini kita sudah menghabiskan listrik 0,05 kWh berapa biayanya nanti kita hitung oke ketiga lanjut keempat ini kita coba cek konsistensi dia ya tapi memang tetap gue gak suka ininya nih hasil bubuknya basah ya bro basah becek gak kering tapi ini nah ini agak oh oke agak keringan sih ini lebih gak gak sebecek yang tadi ini agak keringan berarti memang gilingannya pertama itu terlalu halus jadi kayak bubur ya bro jadi kayaknya agak kasar tapi tampingnya agak keras nah kamu nih gue coba kasarin lagi ya gue coba kasarin satu klik lagi dan tampingnya gue coba agak kerasin percobaan keempat 12 gram tetap atau naikin ya 14 ini gak nyangkup gak usah lah 12 aja 12 gram kebiasaan pakai temper yang itu agak aneh oke oke airnya udah seberapa itu airnya udah airnya 3 cup udah setengah habis loh gue netes-netes gini nih males banget kita coba timer coba ya kita bikin 30 mililiter berhentinya di berapa ini ketika begini oh langsung listriknya 800 watt naik gue coba berhentiin di 25 mililiter ya bener gak bisa dapat di 30 begitu udah selesai total 32 berhenti di 25 aja dapatnya 35 berarti gue harus berhenti kalau mau bener-bener di 30 dapatnya di berhentinya di 25 tapi ini menurut gue udah agak pas nih settingannya nih settingan grindernya tebal banget bro grimer ininya kalau rasa espresso itu kayaknya sama-sama aja sih apa lagi sekarang yang ke lima terakhir kita coba yang terakhir lima kali jangan lupa kalau mau tekan dulu kalau gak bablas karena masih baru jadi gue agak takut-takut biasa barang baru oke lanjut apakah dia konsisten masuk bijinya aduh susah ini mari oke kita coba terakhir flashing dulu as selamat menikmati 8, 9, 10 dia itu keluarnya diantara 10 sampai 11 detik 10 sampai 12 sayangnya gak ada bar meter nih ya tapi suhunya tetap suhu berarti ini kalau misalkan di 80 berarti sekitar gak sampai 90 sih harusnya ya suhunya ya up stop lewat oke 32 detik tapi konsisten sih kalau untuk keluarnya antara percobaan nanti teman-teman review lagi lihat hasilnya gilingan pertama sampai gilingan kelima oke selesai untuk membuat 5 cup 5 kali espresso kita membutuhkan daya hanya 0,06 kW oke sekarang adalah sesi yang paling mendebarkan dimana gue harus membuat latte gue belum pernah mesin ini baru kita unboxing jadi gue belum pernah sama sekali menggunakan steamernya sekarang kita coba lihat hasil steamernya seperti apa sayangnya steamernya ini gak bisa naik turun seman kanan kiri nih dan pendek apakah dia milk jug kita ini mampu sampai gak ya gimana posisinya enaknya miring gini ya stretch oh dapet sih dapet dapet oke pindahkan ke steamer tunggu sampai dia menyala sambil itu kita siapkan susunya susunya standar pakai yang mahalan ini yang mahalan nih ketika dia bikin manasin steam ya tetap dayanya itu di 800-an watt ini dayanya 793 790 lama juga ya nah sudah ini sudah menyala tapi ternyata gak sampai ke simbol ini ya gue gak tau kenapa ini kok sampai setengahnya ini sekarang kita coba ntar gue buang dulu kopinya cus oke kita coba steamnya pertama gue mau lihat dulu ininya watery apa enggak ini awalnya waterynya ya wajar kalau masih pertama nyala ya mesin yang kemarin juga gitu tapi ini lebih banyak kita lihat dulu seberapa waterynya dia tapi ini uapnya oke loh gudih loh tapi ya waterynya banyak sih lumayan wah gak nyampe tuh gak nyampe kurang banyak susunya kita coba aja ya oke selamat menikmati Duh jadi enggak ya Gak boleh banyak banget Tapi kayaknya jadi sih Oke langsung kita coba bikin latihnya Tapi formnya agak lumayan oke sih bro Formnya Kalau kita lihat ini Mudah-mudahan jadi Bismillahirrahmanirrahim Jadi bro Jadi bro Eh jadi Ternyata bisa bikin espresso Bikin apa? Bikin kopi latih Tapi memang bubble-nya banyak nih Harusnya diketrek-ketrek Karena dia terlalu Jadi karena tadi Steam One-nya itu pendek Ya Steam One-nya pendek Jadi Dia Posisinya terlalu berada di ujung susu Ya mungkin gue bisa tambahin lagi sih Susunya nantinya Oke sekarang kita mau coba bikin Cappuccino Gimana cara Gimana cara bikin Cappuccino Ini kita pasang Gue belum pernah coba Tapi gue yakin Begitu cara kerjanya Ini coba kita pasang Balik ya Dan ini Ini akan sangat Fomy sekali Gue yakin Tuh kan Belum apa-apa Udah foamy Tuh Bener kan Ini sama Kayak The Longy Gue yang dulu Padahal tadi Udah dimasukin banget loh ini Oke Tuh Bener gak Ape Gue bilang Tapi ya ini Menjadi Cappuccino Oke sekarang Kita coba Yang Cappuccino Tadi ya Bisa jadi apa Cuman yang jelas Gak bisa Gak bisa Latte Karena memang dia Fomy Banget Nah Tebel banget Lo liat nih Ini Aduh Tumpah Foamnya tebel banget Ya Kebanyakan Oke Sampai kita pada Kesimpulan Jadi pertama Mesin ini Yang diklaim 1000 watt Tetapi Menggunakan Alat ukur kita Hanya 800 watt Maksimal Kita lihat Maksimalnya Hanya 856 watt Dan Selama proses Pembuatan Video Tadi Kita Hanya Membutuhkan 0,1 KWH Berarti Kalau 1 KWH Itu Harganya 14.000 Berarti Biaya listrik Ini Hanya Sekitar 1.400 Perak Kemudian Untuk Stimmer Ternyata Bisa Membuat Cafe Latte Ya Tinggal Cara Kita Melakukan Proses Steaming Suma Tadi Kesalahan Gue Adalah Gue Kurang Tambah Dikit Lagi Susunya Supaya Si Mata Steam One Itu Agak Sedikit Masuk Kemudian Kalau Dipasang Corong Tutupnya Ini Dia Akan Menjadi Foamy Sekali Dan Cocok Untuk Membuat Cappuccino Tapi Pada Prosesnya Tadi Susunya Belum Panas Masih Terasa Dingin Dia Sudah Blue Bear Nah Ini Mungkin Perlu Perhatian Lagi Dari Teman Teman Apakah Nanti Mic Jack Agak Besar Atau Langsung Masuk Di Glass Nah Itu Solusinya Oke Itu Saja Review Hari Ini Semoga Review Ini Bisa Menjadi Pertimbangan Buat Teman Teman Supaya Nggak Ada Nanya Nanya Lagi Mesin Ini Kuat Berapa Cup Mesin Ini Kuat Berapa Cup Faktanya Kita Bikin Sekitar 30 Menit Itu 5 Kali Bikin Espresso Mesin Ini Sanggu Tapi Nggak Tahu Panjang Nya Nanti Kita Lihat Aja Kemudian Untuk Steamernya Tadi Sudah Dilihat Kemudian Untuk Daya Listriknya Sudah Juga Kita Bahas Kalau Video Ini Berguna Jangan Lupa Di Share Kalau Ada Pertanyaan Tanya Di Kolom Komentar Dan Yang Belum Subscribe Subscribe Karena Kita Akan Bahas Terus Mesin Mesin Kopi Dan Mesin Mesin Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax